Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastu, namo budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yuki Nia Nadia Nadia, saya dari Institut Kesehatan Deli Wisada Deli 2. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah pembuka. Debat akan saya mulai dalam waktu 3, 2, 1. Baik, Dewan ini mengatakan bahwa percaya bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Di sini saya sebagai pemerintah pembuka mengatakan bahwa saya setuju dengan Dewan yang mengatakan bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Nah, pertama kita harus ketahui dulu nih pengertian dari Bank Sentral. Jadi, Bank Sentral ini adalah pada umumnya sebuah instansi tentunya yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Yang di mana Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, untuk menjaga stabilitas sektor perbankan, dan juga untuk sistem finansial secara keseluruhan. Nah, sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran yaitu tugas utama dari Bank. Nah, di sini tidak hanya menjaga stabilitas moneter, namun juga menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu perbankan dan sistem pembayaran. Nah, di sini kita harus ketahui mengapa tentunya Bank Sentral itu harus membatasi pengeluaran dari sepemerintah. Nah, kita ketahui pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia, yang di mana dari krisis moneter ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat luar biasa pada Indonesia. Kita ketahui dampak dari krisis moneter pada tahun 1998, yaitu yang pertama harga bahan pokok naik. Tentunya ketika sudah terjadi krisis moneter, itu berpengaruh terhadap yang namanya inflasi terhadap suatu negara, yaitu inflasi nilai mata uang. Sehingga setiap harga pokok dalam suatu negara itu akan naik. Nah, ketika harga pokok itu naik, tentunya ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara tersebut. Nah, pengaruh yang kedua dari, ataupun efek yang kedua dari krisis moneter ini adalah banyak perusahaan bangkrut. Tentunya ketika terjadi krisis moneter, itu akan berpengaruh terhadap perusahaan, baik itu swasta ataupun perusahaan pemerintah. Nah, yang ketiga adalah bank di Indonesia mengalami kredit macet, kemudian selanjutnya terjadinya demo besar-besaran, kemudian selanjutnya hilangnya kepercayaan negara asing. Tentunya negara mana yang berani ataupun mempercayai suatu negara yang di mana negara tersebut terjadinya krisis moneter. Sehingga ketika terjadi krisis moneter, ini akan menyebabkan semuanya akan berpengaruh, baik dalam sistem ekonomi, sistem sosial, dan seluruh pertumbuhan ekonomi. Sehingga negara asing tidak akan berani untuk meminta kerjasama atau menandatangani pekerjasama pada sebuah negara Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir adalah kerusakan dan penjaraan. Nah, di sini kita akan membahas sebenarnya beberapa manfaat dari bank sentral. Nah, bank sentral ini itu memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dan operasi pasar terbuka. Nah, bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini yaitu mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Nah, yang kedua adalah bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan, penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi seperti halnya di negara-negara lain. Nah, kita akan membahas mengenai beberapa pengeluaran sebenarnya yang dilakukan pemerintah yang tidak relevan atau sebenarnya tidak dibutuhkan. Saya memberikan satu contoh. Nah, ada dulu terjadi kontroversi yang dimana itu mengenai sebenarnya pengeluaran, yaitu untuk uang gorden dari anggota DPR. Yaitu pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara untuk hanya gorden untuk anggota DPR, yaitu adalah Rp48,7 miliar. Nah, sungguh ini sangat tidak dibutuhkan sebenarnya dan ini sungguh membuang-buang yang namanya pengeluaran, membesarkan atau membuat pengeluaran dari suatu negara itu membeludang. Nah, dari Rp48,7 miliar ini sebenarnya ini sudah bisa direalisasikan oleh pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tentunya akan lebih dibutuhkan. Kemungkinan memberikan bantuan ataupun memberikan subsidi terhadap suatu universitas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu pengeluaran yang tentunya sangat tidak dibutuhkan dari pemerintah. Nah, di sini kita akan mendapati mengenai bagaimana sih sebenarnya pemerintah harus menetapkan pengeluaran ini. Nah, salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah yang perlu diramalkan. Dalam menyusun dalam suatu anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Nah, tentunya setiap adanya pembangunan, setiap adanya pengeluaran dari pemerintah tentunya itu harus dipertimbangkan mengenai pendapatan pemerintah yang akan didapatkan apakah sesuai dengan pengeluaran ataupun pembangunan yang akan dibuat oleh pemerintah. Nah, sehingga kita akan didapati mengenai undang-undang yaitu batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah. Batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran yaitu 2014 yang dimana ini menimbang bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 dan pasal 106 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun. Nah dari setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia ini tentunya itu berpengaruh ataupun mencegah supaya tidak terjadinya krisis moneter kedua yang pernah dialami oleh Indonesia. Nah disini teman-teman kita akan mengetahui sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan dari bank sentral tersebut yang dimana dia itu membuat ataupun menetapkan batas pengeluaran pemerintah yaitu untuk mencegah supaya pengeluaran pemerintah itu harus memiliki yang jelas yaitu pengeluaran dengan pendapatan yang harus diterima oleh pemerintah ataupun pajak yang diterima terhadap suatu negara sehingga negara tetap ataupun terhindar dari yang namanya krisis moneter ataupun yang namanya inflasi nilai mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan tetap stabil dan juga tentunya pertumbuhan ekonomi kita tentunya akan tetap stabil. Nah inilah mengapa saya setuju dengan Dewan ini bahwa bank sentral has menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Sekian dan terima kasih.